selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes om mana nih modifikasi PCX nya nah ini adalah jawabannya ya kali ini saya sedang berada di Honda Astra Motor main dealer Bali jadi ini belakang saya sudah ada sebuah Honda PCX warnanya pun udah keren banget red candy modifikasinya pun wow sadis keren banget nah seperti apa modifikasinya dan part-part apa saja yang sudah diganti jangan lupa subscribe dulu plus aktifkan lonceng notifikasi oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton kawan-kawan inilah dia Honda PCX 150 yes motor ini benar-benar keren banget keren-keren banget ya dengan warna red candy nya sekarang coba dinikmatin aja dulu seperti apa tampilan utuhnya dari motor ini karena tempat yang terbatas jadi maaf-maafkan saja ya ya ini kita lihatin aja dulu kayak gini jujur motor ini keren banget ini pertama kali saya lihat dia waktu datang nyuci ke tempat saya ya ini motor wah sli keren banget yaudah tinggal atur janji akhirnya ketemuan sekarang ya itu tadi tampilan utuhnya dari Honda PCX ini jadi Honda PCX ini tergabung dalam Honda PCX Club Indonesia total modifnya sudah berkisar di angka 50 jutaan oke kita langsung lihat ya daftar modifikasinya seperti biasa kita lihat dari bawah aja dulu ada yang beda nggak ya Honda PCX ini velgnya ini udah diganti dengan menuangkan velg dari Honda Vario jadi tampilannya lebih keren ya paling kayak kalau mobilnya kayak velg ADV kalau nggak salah ya namanya ADV1 ya bukan Honda ADV dia ditemani oleh ban Bridgestone BT39 ukuran 110x80 ring 14 ya keren nih BT39 lalu untuk cakramnya cakram menggunakan Nissin ya cakram menggunakan Nissin plus juga kalipernya menggunakan Nissin kalipernya ini menggunakan 3 piston ya karena ini adalah Honda PCX yang versi CBS ya ini juga dari tabung sokbackernya juga sudah di chrome jadi lebih tampilan jadi lebih wah gitu ya selang rem sudah diganti menggunakan produk dari TDR produk dalam negeri sip spagbor spagbor masih standar lah pasti ya cuman ini warnanya warna red candy keren banget hampir miss kelewatan disini di bagian bawah saya nggak tau apa namanya nih ya itu juga sudah dilapis sama karbon nah karbon apa nanti kita lihat semua ini banyak banget motor dibalut karbon soalnya ya kita naik ke bagian headlamp headlampnya ini guanteng pol ya jadi headlampnya ini sudah custom dia menggunakan dari proyektor LED ya ini juga custom alisnya juga sudah di custom semua plus sampai lampu seinnya pun sudah di custom ya ini kelihatan kan untuk dari windshield windshieldnya disini menggunakan dari seg build ya sebenarnya ada sih tulisan cuma ketutup ya sama sticker-sticker ini tuh keren kan yaudah sekarang oh iya ini tampilannya velgnya honda vario punya ini tampilan dari sini kayak gini nih model velgnya oke sekarang kita lihat dari sisi arah kemudinya sini kita perhatikan dulu nah ini stangnya semua nah udah ya oke dari grip dia menggunakan dari haris lalu masternya dia menggunakan dari ktc kaitako spion dia menggunakan black diamond lalu disini menggunakan ktc juga dari si apa namanya tombol-tombol sini ya dia menggunakan ktc lengkap sih nih ada lampu dimnya ada lampu dekat lampu jauh bel komplit lah pokoknya ya untuk sisi sebelah kanan juga sama dia menggunakan kayak ini bukan menggunakan ini aslinya kayak gini oke terus ini untuk stangnya ini stangnya nih saya pikir pertama cuma titanium bohongan tapi terhadap titaniumnya titanium beneran ya jadi untuk stang plus disini nih pegangannya dia ini dari IT Salaya ini habis sekitar 5 juta seratus untuk ininya aja ya ditambah dengan volmeter koso disini juga ada karbon lagi sebelah sini semua karbon yang ada di motor ini menggunakan WTP carbon printing water transfer printing ya jadi bukan carbon overlay ya hampir kelewatan disini tabung dari tabung minyak remnya dia sudah menggunakan dari KTC juga oke kita turun ke bawah dan di bagian deck tengahnya ini juga sudah ditutup dengan menggunakan karbon karbon printing ya nih jadi perpadaan kombinasi antara red candy sama karbon printing jempolan jempolan ya oke kita ke bagian arah kaki pijakan kakinya disini ada bahan seperti metal gitu dari black diamond ya jadi kayaknya lebih enak nih gripnya lebih dapat tapi tetap ada karetnya disini dia tetap seket dia tidak tidak licin ya oke kita lihat standar samping berat banget pertama standar tengah juga sudah menggunakan titanium titanium ya gila keren ya asli keren banget untuk kurse belakang juga sudah diganti juga dia menggunakan WTP juga karbon untuk box filter belakang juga demikian jadi sudah menggunakan apa namanya WTP juga block CVT sudah di chrome terus ditemani juga sini dengan beberapa baut probol ya jog jog masih standar tidak dirubah terus disini logo PCX juga menggunakan bahan dari titanium juga ada aksen kayak kebakar-kebakar gitu ya sampai ke belakang menggunakan Ohlins ya seperti kita tahu kalau udah Ohlins udah jagonya udah mantep banget lah ya ditemani sama ban belakang Bridgestone juga BT39 ukuran 140x70 ring 14 stop lamp juga custom rumahnya sih masih sama cuman dalemannya yang diganti ya nanti kita lihat nyalanya kayak apa plus suara kenalpotnya kayak apa nanti ya terus untuk spakbor belakang juga begitu dia menggunakan WTP di sisi sebelah kanan ya kenalpot dia menggunakan ProSpeed ini kayaknya nggak dipasang nih ya debikilernya ya ProSpeed full system sampai ke sana kelihatan kan terus lengan ionnya dia di chrome plus untuk kaliper belakang dia menggunakan nissin dengan selang rem dari TDR produk dalam negeri terus untuk ini cover dari si radiator dia menggunakan merek HRC waduh ini saya pernah denger mereknya nih ya Hager nya juga menggunakan WTP ya oke modifannya kurang lebih seperti itu ya total seperti yang terlihat semua nanti kita coba kayak apa bunyi dari Honda PCX berwarna Red Candy ini ya oke tunggu sebentar kita ambil donter kunci motor ya oke selamat menikmati ini adalah tampilan dari lagunya ini lampu ini lampu sennya nyala jadi dia jalan seret seret jalan jadi kita lihat stop lemnya oke jadi belakang kayak gini oh itu dia oke jadi kalau di rem dia baru menyala berwarna merah kalau enggak dia warna biru oke oke sip keren keren demikian dulu video singkat dari DK8000 mengenai modifikasi dari Honda PCX Red Candy ini itu tadi seperti saya bilang modifikasinya sudah habis 50 jutaan men dan tampilannya udah kayak gini jadi semoga modifikasi video modifikasi ini bisa menjadikan acuan atau bisa jadi ya paling gak bahan pertimbangan lah modifikasi yang kira-kira akan kawan-kawan lakukan ke Honda PCX kawan-kawan jadi jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekabar Ribu kita ketemu lagi di video-video yang datang terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye sub indo by broth3rmax